Intro Shalom Jumat Tuhan, kembali lagi bersama saya Fania dalam Abanyus. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Izinkan tim kami untuk menghampiri Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjelaskan seputar gereja ini dan komsel. Pengalaman saya waktu pertama mengikuti SPK. Waktu itu perusahaan kami mengalami suatu masalah, hampir bangkut, merasa sangat diberkati. Saya mengalami perubahan di bidang keuangan, terutama saya dibulihkan. Kemudian saya merasakan dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan keluarga kami. Saya lindu semua orang mengalami apa yang saya alami. Saya ingin memberkati orang lain melalui usaha yang saya miliki. Di berbagai tempat kami pindah, saya mencoba untuk mengirim beberapa orang, agar di mana tempat kami berada, orang itu pun mengalami hal yang sama, terutama dalam hal pemulihan. Itu hanya sesuatu yang berkati. Untuk SPK Umum 1 dan 2 akan dilaksanakan pada jam 9 dan jam 11.30 dengan tema Keuangan Dalam Kerajaan Allah. Untuk SPK Arrow akan dilaksanakan pada jam 11.30 dengan tema yang sama, yaitu Keuangan Dalam Kerajaan Allah. Untuk SPK Digen akan dilaksanakan pada jam 9.30 dengan tema Ekklesiago. Puji Tuhan, MFC 23-24 Maret 2019 di Wisma Samadhi telah dilaksanakan. Ada 45 anak dari MTHS dan Cikarang yang mengikuti kem ini. Tuhan melawat anak-anak di setiap sesi. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau meninggalkan dosa atau hobi yang menghalangi untuk menjadikan Yesus penguasa tunggal. Waktu sesi hati Bapak, beberapa anak mengalami jamahan Tuhan dan mau mengampuni papanya. Beberapa orang tua ikut hadir di sesi hati Bapak dan terjadi pemulihan. Gerakan pemuritan anak tidak bisa dilakukan hanya oleh kakak pembina, karena tanggung jawab pemuritan sebenarnya ada di orang tua. Kita pembina kega adalah partner keluarga dalam memuridkan anak-anak. Mari bergerak bersama-sama dalam melaksanakan amanat agung. Salam kegerakan anak! Buat anak-anak muda, Youth Abel of Service, spesial pasca akan dilaksanakan dengan tema At The Cross. Jangan sampai nggak datang. Sekian pengumuman minggu ini. Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati.